Hasalat Iris Bila, fennanatun min Indonesia, ala hadiyati zifafin khasatin bada zawajihah min maliki nafti min Atshay. Inilah hadiyah dari Allah, Allah kasih lewat kamu. Dijuluki Raja Minyak dari Aceh, Haldi, Sabri dan Iris Bila dapat kadu pernikahan dari orang penting Arab saat umroh bersama. Daril Sultan, deretan gurita bisnis Haldi dari bisnis kesehatan, kecantikan hingga minyak dan gas. Pernikahan artis cantik Iris Bila dan Haldi Sabri memang tengah menjadi sorotan publik. Tak pernah pamerkan kekasih. Terkait kisah cintanya pasca berpisah, Iris Bila tiba-tiba pamer foto akad bersama sang pengusaha kaya raya tersebut. Kenalan cukup singkat, gak pacaran, terus langsung menikah dengan alasan kita ingin berubah menjadi lebih baik. Dan menikah itu kan menyempurnakan ibadah kalau dalam Islam gitu kan. Berhasil menikahi Iris Bila dengan mahar, satu buah masjid nan megah. Kekayaan Haldi pun tak main-main. Diketahui bahwa ia menjabat sebagai direktur utama PT. Khas Putra Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang alat kesehatan, melayani kebutuhan rumah sakit laboratorium, hingga institusi pemerintahan. Selain itu, Haldi Sabri juga memiliki khas klinik, sebuah klinik kecantikan yang berlokasi di Jakarta Pusat. Pendedar kabar bahwa Haldi Sabri juga memiliki bisnis di bidang minyak dan gas, khususnya di Aceh. Aset-aset Haldi pun bikin melungu, tak hanya memiliki hunian yang mewah. Haldi disebut juga koleksi mobil-mobil mewah bernilai miliaran yang berjejer rapi di kediamannya. Salah satunya, Haldi Sabri menumpangi mobil mewah GMC Hammer IF SUV. Harganya ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Tak cuma itu, pria berkacamata tersebut disebut menyukai hobi-hobi olahraga mahal, dari golf hingga berkuda. Kabar pernikahan keduanya pun tuai reaksi dari sahabat-sahabat serta rekan-rekan bisnisnya. Mereka pun rame-rame mengirimkan kado pernikahan untuk keduanya. Sebelum pernikahan sendiri, Iris Bela dan Haldi Sabri sempat umroh bersama-bersama keluarga besar mereka. Di Tanah Suci, keduanya memutuskan untuk menggelar lamaran. Iris Bela sempat memamerkan cincin dan bunga di samping sang calon suami. Dijuluki Sang Raja Minyak dari Aceh, benarkah di Tanah Suci, Iris Bela dan Haldi mendapatkan kado pernikahan dari sosok orang penting di sana. Tentunya mendapatkan perhatian dari orang penting Arab membuat keduanya begitu bahagia. Rasa syukur tak henti dipanjatkan oleh Ibel. Kebahagiaan Iris Bela tentu membuat warganet ikut terharu bahagia. Terlebih yang mengikuti perjalanan Iris Bela yang sempat tak mudah. Wah, ikut bahagia ya pemirsa. Kita doakan semoga menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohma. Ikut bahagia untuk Kak Ibel dan Bang Haldi Sabri. Terima kasih.